ini fondasinya sahabat Masya Allah masih tersisa ya dengan batu-batu fondasinya sahabat tuh lihat tuh masih ada ya sendok nah sahabat seperti sahabat lihat saya menemukan bekas-bekas peralatan rumah tangga mungkin ya dulunya mungkin disini perkampungan yang sangat besar sekali tuh sampai menemukan sendok kayak gini sahabat selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat penanduangi dimanapun berada nah sahabat Masya Allah ini saya kali ini berada di waduk jatigede ya sahabat ya tuh ini waduk jatigede ini uh menyusut airnya sampai 100% sahabat tuh ini saya ada di pertengahannya sahabat ya namun coba sahabat sahabat lihat tuh ininya sampai barilah begini sahabat saking kemarauhnya panjang ya nah itu sahabat ada puing-puing bekas rumah yang dulu tenggelam ya eh sekarang sudah bermunculan lagi sahabat Masya Allah dan ini sebenarnya aku ini sudah di tengah-tengahnya sahabat di tengah-tengahnya tuh perkampungannya disitu aku ini pertengahannya dan ini airnya selalu benar-benar sudah surut ya sahabat ya saking ini kemarauhnya panjang tuh aduh sahabat lihat tuh sampai retak-retak begini tuh ini aku di pertengahannya sahabat tuh itu ada bekas puing-puing rumah ya yang dulu eh tenggelam tuh coba bisa sahabat lihat Insyaallah ini aduh keringnya sangat parah sekali sahabatnya menyusut nah ini sahabat mungkin nah ini ya dulunya ini mungkin bekas persawahan ya perkebunan ini perkebunan juga kayaknya sahabat nah di sebelahnya ini ini adalah pemukiman warga ya pemukiman warga yang sempat tenggelam tapi sebagian sudah ada puing-puingnya sahabat dan sebagian udah pada nggak tahu kemana ya sisanya dan itu air yang tersisa segitu sahabat Masya Allah ini kayak di apa di padang pasir ya sahabat tuh bener-bener ini mah 100% ya airnya surut nah sahabat tuh Masya Allah ini bener-bener airnya drastis ya 100% surut sahabat tuh dan kata warga sekitar di pulau itu sahabat itu ada bekas perkampungan ya perkampungan warga yang dulu sempat tenggelam oleh bendungan tuh coba lihat airnya sampai aduh habis segitu sahabat tuh nah bisa sahabat lihat tuh disitu juga ada bekas-bekas bangunan-bangunan ya perkampungan yang dulu sempat terkeem ya oleh cai ya sahabat ya aduh Masya Allah tuh yuk gimana keseruannya ikuti terus perjalannya sahabat jangan di skip videonya dan jangan lupa like subscribe dan komennya untuk perkembangan channel pandan wangi sahabat yuk kita ikuti terus ke pulau itu sahabat yuk nah sahabat disini kalau normal ya akhirnya sampai ke daratan kesini sahabat kalau normal ya nah dan ini saya berada baru seperempatnya sahabat coba sahabat lihat kita sambil jalan kesini ya dan harus melewati itu danau yang itu sahabat tuh saking surutnya akhirnya sahabat tuh lihat ini aja ada perahu yang tersesat disini sahabat tuh Masya Allah Aduh tuh ada bener-bener ini kemarau yang sangat panjang sekali ya dan kita jalannya harus berhati-hati ya takutnya ada sumur yang dulu sempat terkeung oleh cair ya sahabat ya aduh ya Allah Oh iya tuh bener ya tuh ada sumur tuh ini sumur yang terendam air mungkin udah lama tuh dan ini bekas-bekas fondasi-fondasi warganya bermunculan sahabat ya kita akan ke pulau itu sahabat nah itu sahabat coba sahabat lihat ya ini fondasi-fondasinya yang dulu yang sudah tenggelam ya sahabat tuh ini fondasi-fondasinya dan katanya tadi aku baru menggali informasi bahwa disini ada perkampungan besar ya dari sini di sini sampai ke sana itu pemikman warga semua lihat ini fondasinya sahabat Masya Allah masih tersisa ya dengan batu-batu fondasinya sahabat tuh lihat tuh masih ada ya ini bekas perkampungan sahabat disitu ada sumur-sumur warga juga sahabat yang tersisa ya di sini dulunya perkampungan besar sahabat banyak rumah-rumah ya dan sekarang sudah tinggal kenangan sahabat ini nah yang saya takutin deh di sini sahabat takutnya ada bekas sumur atau gimana ya takut terprosok sahabat ini nih di sini bekas perkampungan itu masih ada fondasi-fondasi bekas rumah gitu ya nah ini pohon-pohon ini yang kemarin kekeum ya dan sekarang tuh sudah pada kering dan ini ini sangat bagus sekali katanya kalau buat ngeliwat ya sahabatnya bikin suluh sendok nah sahabat seperti sahabat lihat saya menemukan bekas-bekas peralatan rumah tangga mungkin ya sedulunya mungkin di sini perkampungan yang sangat besar sekali tuh sampai menemukan sendok kayak gini sahabat ini adalah dulu perkampungan yang sangat gede sekali ya sahabatnya sampai ke sana lebih bisa sahabatnya bisa dibayangkan ya kalau masih ada airnya disini Aduh kayak gimana yukur terus perjalanannya sahabat harus saya sampai kemana sampai begini dan barelo ya sahabatnya nah ini dia ini jadi masih ada di sini kita akan coba ke atas dan karena kali ini ada di tengah-tengahnya di tengah panas sekali kemarau yang panjang sahabat coba sahabatnya disitu ada satu perahu tuh perahu saja sampai nggak bisa di tengah jalannya digunakan sangat jauh airnya ini penghubungan warga sahabat itu ada dua sumur ya berarti di sini sudah yakin dulunya ini bekas perkampungan maksudnya ada Oh tiga sumur sahabat tiga sumurnya tiga sumur peninggalan zaman dulu mungkin ya ini bekas perkampungan ini bekas perkampungan terima kasih terima kasih terima kasih sampai kehabisan air Masya Allah apa nah ini kameramen kita dan karisma new ya yang telah membantu itu apa namanya pegang kamera ya yang rendah canggil canggil sekali oke pentir aja oke uh ada pepatah Kang kalau ada sumur di dadang boleh kita menebang mandi kalau ada umur yang panjang dibandingin lagi ini kabel ini yang menyambung ke apa dan kita Alhamdulillah sudah sampai ya di atasnya yang barusan kita di bawahnya berarti sudah jelas ini 200% akhirnya surat nah mungkin cukup informasi dari saya ya Aduh dikarenakan ini informasi Masya Allah saya sampai berseringat begini mudah-mudahan sahabat pandan wangi sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yudadah bye bye